Polda Metro Jaya memperluas jam malam di Ibu Kota. Kini ada 10 titik yang diberlakukan Crawford Night di Ibu Kota setiap malam. Polda Metro Jaya memperluas penutupan jalan saat malam hari. Total ada 10 kawasan yang ditutup sejak pukul 24 hingga pukul 4 pagi. Penutupan dilakukan karena ke 10 kawasan ini jadi tempat berkumpul anak-anak muda. Kalau dilihat dari data, maka memang penularan terbesar itu ada di anak muda. Umur 20 sampai umur 30 gitu ya. Walaupun tingkat fatalistisnya kecil ya, tapi penularan terbesar ada di anak muda. Dan anak muda itu kan dia tinggal bersama orang tua. Kalau dia tinggal bersama orang tuanya, karena orang tuanya itu bahaya. Jadi, nah yang harus kita batasi ini adalah mobilitas untuk anak-anak muda. Salah satunya bergaul di malam-malam hari, nongkrong dan sebagainya. Itulah sebabnya kenapa kemudian kita lakukan pembatasan di kawasan-kawasan tersebut pada jam-jam malam tersebut. Berdasarkan data Polda Metro Jaya, 10 kawasan yang ditutup pada malam hari tersebar di berbagai daerah. Yakni mulai dari kawasan Sudirman Tamrin, Asia Afrika, Gunawarman, Senopati, kawasan SCBD dan kawasan Jalan Merdeka. Jam malam juga berlaku di kawasan Kemang, Pantai Indah Kapuk, Kota Tua, kawasan Danau Suntar hingga kawasan Banjir Kanal Timur. Aturan itu berlaku mulai pukul 24 malam hingga pukul 4 pagi. Hanya kendaraan darurat seperti ambulans yang diperbolehkan melintas. Petugas juga akan memubarkan kerumunan PKL dan warga yang masih berkumpul di atas pukul 24.00. Tim Liputan, Kompas TV